Di pendopo Panjalu Jayati, Kabupaten Kediri, di Sabotolimu Parti Kabupaten Kediri Masuk. Mensos Tri Risma hari ini menyalurkan bantuan bagi sejumlah warga disabilitas dan juga mantan pecanu narkoba dan korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Kediri. Penyaluran bantuan kewirausahaan ini dilakukan di pendopo Panjalu Jayati dalam kunjungan kerja Mensos. Bantuan yang diberikan diantaranya sepeda motor, perlengkapan kewirausahaan, sembako, vitamin, dan perlengkapan sekolah yang diberikan kepada penerima manfaat. Mensos menjelaskan penerima manfaat ini di jaring dari media sosial yang kemudian disaring kembali oleh ke Mensos. Dan kemudian disaring kembali oleh ke Mensos. Bukan yang diberikan kembali oleh ke Mensos tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang tangani ada di Aceh, ada di NTT, NTP, ada di Papua, ada di Kalimantan. Jadi scanningnya menyebar lokasinya. Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana berterima kasih atas bantuan yang diberikan bagi warga Kabupaten Kediri. Karena ini sesuai dengan kebutuhan penerima manfaatnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bum Mensos, Bapak yang menghabiskan hartanya untuk mengurus anaknya dan sekarang anaknya sudah dioperasi di Dr. Setomo dengan Bum Mensos dan berkira-kira dengan pemerintah Kabupaten. Sekarang sedang masyarakat peri. Nah bapaknya ini membutuhkan sepeda motor untuk bisa kembali melanjutkan kehidupan yang akan membutuhkan motor. Ada yang dulunya bekas kecandung nabzah. Sekarang juga sudah terbaik, mau buka-buka pelontong untuk usaha, maka kami berikan kebutuhan untuk buka-buka pelontong. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Pemkap Kediri akan terus meningkatkan kerjasama dengan Kem Mensos, khususnya dalam perhatian dan pemberian bantuan bagi warga yang membutuhkan dan juga yang terdampak pandemi. Dari Kediri, Haji Muhammad mengabarkan.